selamat menikmati itu artinya kita sama-sama orang lalu lebah dan kalau kita sama-sama orang lalu lebah berarti kita sebuah ketahuan ah begitu sudah jadi teman-teman selihat kita di lalu lebah sini nih itu misalnya ada tempat-tempat wisata yang baru gitu tuh ya atau tempat-tempat umum fasilitas umum yang baru gitu tuh atau helikopter yang baru turun itu pasti orang ram-ram di foto tuh di tempat untuk foto jadi nanti kita lihat di media sosial kan itu nanti di minggu pertama kedua dan minggu kedua setengah tuh itu tuh penuh semua tuh dan foto-foto semua di tempat-tempat yang baru tadi tuh kan dan nanti yang minggu ke 4, 5, 6, 7 dan seterusnya tuh tidak ada lagi orang tidak pamer foto lagi karena dong foto sekali disitu orang pamer foto lagi kecuali kalau ada sesuatu yang baru lagi misalnya baju baru kah celana baru kah celana baru kah jam baru cincin baru dan pokoknya yang baru-baru pacar baru juga boleh teman-teman dan selain tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat umum yang baru tadi tuh sekarang kalau ada cafe-cafe yang baru gitu tuh itu nanti minggu pertama kedua dan minggu kedua setengah tuh itu juga sama deh penasib tuh iya sama sama-sama dong apa pamer foto yang dong makan minum di cafe tuh itu dong pamer semua tuh dan itu berlaku hanya untuk minggu pertama kedua dan minggu kedua setengah sementara untuk minggu-minggu lain tuh itu kebuka tidak ketemu lagi tuh dan itu bukan karena mereka tidak makan lagi tapi memang pas minggu ketiga dan keempat tuh saya subrali ke facebook muda gratis jadi tidak bisa lihat gambar lagi teman-teman masih lanjut dengan cafe yang baru tadi jadi misalnya ada cafe yang baru tuh itu yang saya semua tadi tuh kayak yang minggu pertama sampai minggu kedua setengah tuh itu tuh full tuh foto-foto tuh walaupun orang pergi hanya untuk minum teh minum teh minum teh tapi gelas minum teh tapi gelas tapi fotonya tuh semua sudut cafe tuh dong foto kasih habis semua ah begitu biar bisa pamer di sosial media dan sudah habis foto di cafe tadi baru pulang tuh apa posting di rumah posting baru dia punya tulisan bilang apa yang keterangan gambar tuh keterangan gambar bilang terima kasih untuk yang sudah teraktir padahal tadi waktu di cafe sana tuh makanan dan minuman di depan tuh bukan mau pamit lagi yang teraktir tadi tidak langsung ambil makan dong tidak pamit lagi nanti sampai di rumah baru tulis di facebook dan teman-teman kadang orang di tempat itu Tuhan itu foto-foto yang lebih banyak tuh orang makan-makan juga dan kalau sefoto satu kali berarti yang kali-kali berikutnya tuh tau dong mungkin tidak datang lagi karena sefoto satu kali tadi tuh terus selat kita tuh kebiasaan disini kan kalau misalnya di tempat baru gitu dan sudah foto satu kali berarti karena tuh sampai tempat itu tutup kita tidak datang lagi kalaupun datang lagi pasti ya hanya untuk foto-foto juga jadi ini sebesaran nih untuk teman-teman yang pelaku usaha yang begitu tuh kalau misalnya besok-besok ada rencana buka cafe jangan lupa ya sesuatu omong nih bilang minggu pertama kedua dan kedua setengah tuh rame tuh orang antri tapi nanti minggu keempat lima dan enam tuh itu semulai sepi-sepi jadi usahakan supaya di minggu yang ke delapan dan sembilan tuh teman buka cafe tuh kalau bisa tutup dulu nanti dengan toko bangunan ke atau apotika pokoknya buat usaha yang baru disitu dulu ah begitu teman-teman tapi nanti bagaimana kan misalnya itu orang minggu pertama dong datang tuh dong datang baru dong pas masuk masuk baru pelan di cafe selamat malam tante om mau minum apa pesan apa itu dia mulai st s buah s jeruk s teler s s ada s tuak tuak lapa ada itu kalau yang minggu pertama yang itu hari tuh kayak terus bagaimana kalau di minggu yang ke 12 gitu buat di datang lagi tuh dong sekeluarga datang baru datang pas sampai di depan teman tempat usaha tuh teman mulai panggil diorang ditanya diorang tante mau cari apa so gitu baru tante bilang ini no pesan s jeruk 2 s t1 dengan susu manis satu gelas so begitu baru yang jaga dari situ bilang eh tante jangan marah tapi ini ini apa bukan cafe ini ini toko bangunan hah toko bangunan so kenapa kayak bukannya it harjo cafe tuh tidak tante emang it harjo cafe tapi setelah minggu yang keberapa tuh semula isep gitu dari kami ganti usaha lagi nih hah so ganti usaha lagi iya kami so ganti usaha lagi nih soalnya itu orang minggu pertama dan minggu kedua tuh rame tapi setelah itu sepi karena semuanya orang datang foto jadi habis tuh udah kayak oh begitu gak kalau begitu nanti kalau om k tante ada umpuncana membangun baru kami datang lagi dan teman-teman nanti pas minggu eh bulan yang berikutnya lagi dia kesana lagi pas sampai di depan toko yang bekas cafe dulu tuh kan sampai situ baru eh penjaga toko tanya cari apa tante oh tidak no ini kebetulan om no ada cur tempat cuci piring di rumah nih jadi tante datang beli semen dua saat saja eh tante jangan marah kami sekarang tidak jual itu lagi kami sekarang membuka cafe terus tante bimbingnya ditanya kenapa bisa begitu nol tidak soalnya itu ring minggu pertama dan kedua itu rame tapi pas minggu kelima dan ke enam itu sepi akhirnya kami sekarang buka cafe lagi makanya tante lihat tuh ada banyak orang yang antir itu antir mau foto juga tuh ya begitu baik teman teman dan eh kebetulan saju lama di lalu lebah karena memang seorang lalu lebah dan selet di lalu lebah sini nih yang lo bilang kota tuh kayak walaupun batasnya sudah tapi jantung kotanya entah dimana mungkin di dalam eh memang kita di kota tapi kita berjalan-jalan disini nih lebahnya tuh yang lubang-lubang jadi kadang kalau kita lari dengan sepeda motor ke sepeda dayung ke apa tuh walaupun kita lari di jalan raya tapi masih sempat eh sempat lari begini-begini lagi tuh kayak lari macam ular yang tidak bisa lari lurus begitu tuh karena di kiri kanan di tengah semua tuh lubang lubang semua jadi kita harus sini dan tentang jalan yang lubang-lubang nih saya baca di media-media sosial juga banyak yang tulis tentang itu juga bilang pemerintah tidak benahi kitab menjalan di kota nah begitu tapi saya pikir bilang ah jangan santit pemerintah doang mau benahi kitab jalan tapi diorang pikir bilang eh kita masyarakat ini nih biasanya kalau ada sesuatu yang baru tuh diorang paling enggak untuk foto-foto saja tuh jadi jangan sampai setelah kita bangun jalan bukan bangun jalan ya kalau bangun jalan berarti pergi jauh setelah kita buat jalan suka sedangkan trotuar kiri-kanan kasih cet warna hitam putih kuning hitam dan sebagainya nanti minggu yang pertama sampai minggu yang kedua setengah mereka datang ram-ram untuk foto-foto disitu dan minggu yang ketiga keempat dan seterusnya diorang tidak datang lagi karena diorang yang diorang yang diorang sefoto tadi tuh begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih